Terima kasih. Terima kasih. Nah kita harapkan netralisir, netralitas hakim dan independen hakim ini adalah ujian agar kiranya orang mencari keadilan bisa terwujud, jangan mau hakim diintervensi oleh siapapun. Karena kasus ini sangat gampang dan mudah serta jelas. Kenapa harus dihentikan oleh penyidik Polri? Sedangkan penyidik pernah memanggil pelapor, waktu itu disuruh membawa bukti-bukti. Pelapor dengan lawyernya membawa bukti-bukti dan hari itu juga kenapa diadakan kelar dan SP3. Ini bahasa kita terlalu kesusu. Ambillah keterangan dulu pelapor secara proporsional sehingga memang penyidik ini sesuai dengan program Kapolri, yaitu promoter, proporsional, modern, dan terpercaya. Kemana orang akan mencari keadilan, Tuhan di Indonesia di bumi ini adalah seorang hakim. Sehingga hakim nanti memutuskan yang terbaik, menguntungkan bagi semua pihak transparansi yang kita harapkan, netralisir yang kita harapkan. Itu aja. Sehingga benar-benar nanti kalau ada jadwal sidang pra-peradilan, semua media bisa mengontrol. Lembaga bantuan hukum manapun bisa mengikuti sidang pra ini. Pelapor adalah namanya Hendra, dan terlapor ini ada beberapa orang, kelompoknya Mas Jan CS. Haknya Mas Jan CS silakan 40%, saham kapal, haknya pelapor 60%. Bagaimana ceritanya barang milik bersama itu bisa dijual oleh saham 40%. Berarti ada ketidakberesan di dalam kasus ini. Berarti ada ketidakberesan di dalam kasus ini.